Ikatan Alumni Mahasiswa UNHI IKAMAHI IHD dari tahun 1963-1993 dan juga UNHI 1993-2019 menggelar Musyawarah Kerja Nasional Mukernas pertama di Kampus UNHI dan Pasar. Kegiatan tersebut diharapkan bermanfaat untuk kemajuan SDM Hindu di Bali dan Indonesia pada umumnya, serta memotivasi mahasiswa UNHI agar terus meningkatkan kualitas diri. Salah satu ukuran kualitas perguruan tinggi bisa dilihat dari karir lulusannya. Sejak berdiri Universitas Hindu Indonesia memiliki lulusan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, mereka menekuni berbagai profesi diantaranya guru, penyuluh agama Hindu, pengusaha, politisi, birokrat, militer, tokoh, pariwisata, bahkan kepala daerah yakni upati, wakil bupati, wali kota, maupun wakil wali kota. Hal ini menunjukkan lulusan UNHI dan Pasar turut berperan serta dalam membangun negeri, khususnya Bali melalui swadharma dan tugas yang diambil masing-masing. Mukernas Ika Mahi diisi berbagai agenda diantaranya pemilihan pengurus baru dan seminar nasional dengan keynote speaker dari tokoh Hindu nasional. Wakil Rektor Tiga UNHI dan Pasar Wayan Muko mengatakan kegiatan kali ini merupakan bagian dari komitmen UNHI untuk memperluas jaringan. Banyak alumni UNHI sudah tersebar di seluruh Indonesia yang sudah mempunyai posisi strategis untuk berkontribusi bagi pengembangan UNHI lewat jejaring. Itulah merupakan bagian dari komitmen UNHI untuk memperluas jaringan. Kita manfaatkan para alumni yang telah tersebar di seluruh Indonesia yang punya posisi strategis untuk membangun UNHI melewat jejaring, yaitu komunikasi-komunikasi dengan calon-calon mahasiswa baik S1, S2 dan... Ketua Panitia Acara Kadek Satria mengatakan tujuan dilaksanakannya Mukernas ini adalah mendata dan memetakan keberadaan alumni UNHI yang tersebar di seluruh Indonesia. Harapannya para alumni bisa saling bertukar pikiran terkait berbagai permasalahan baik kemasyarakatan, kepemimpinan, dan pelayanan publik, sehingga ke depan bisa meningkatkan daya saing umat Hindu dalam perkembangan nasional dan internasional. Ini memang salah satu yang memiliki fungsi strategis dalam rangka untuk memperkuat catur civitas akademika. Jadi kita berharap Ika Mahi, kaitan alumni ke depan jauh lebih berperan dalam rangka untuk menguatkan potensi-potensi masyarakat, terutama tentang agama dan kebudayaan. Keynote speaker dari DPR RI Komisi 8, Gusti Agung Putri Astrid Kartika mengatakan, sering semakin banyaknya alumni UNHI meraih kesuksesan, hal itu diharapkan bisa menjadi penyemangat mahasiswa UNHI dan pasar untuk terus membekali diri dengan ilmu pengetahuan sehingga nantinya bisa menjadi SDM Hindu berkualitas demi kemajuan Nusa dan bangsa. Dia membawa misi nilai-nilai Hindu. Nah karena dia membawa misi ini maka dia harus siap berada di lembaga ekonomi, di lembaga politik, di pemerintahan. Nah itu yang tidak hanya skill yang diberikan tapi keberadaan pertarungan di tiap lembaga itu harus juga diberikan kepada adik-adik. Ini sehingga siap bertarung di dunia lokal, provinsi, nasional, internasional, kita siap semua. Itu saya kira yang kita harus siapkan. Alumni-alumnya saya harap bisa memberikan bekal itu kepada sivitas akademika. Diharapkan ke depan Ika Mahi berkembang menjadi organisasi Hindu yang berkontribusi bagi kemajuan masyarakat Hindu secara nasional. Putu Ratna, Balik TV Sampaiά, Balik TV Sampai, Balik TV Sampai, Balik TV Terima kasih.